Pendekar remaja, jilid 37. Dan orang pertama yang dapat mendengar suara kaki mereka adalah pendekar bodoh. Pada saat itu, Chin Hai yang duduk menghadapi meja bersama Lin Lin, Kue Yan, Mahoa, Losian, Lilani, Hong Beng, Goatlan dan Kam Liong sendiri, tiba-tiba menaruh sumpitnya di atas meja kemudian berkata dengan suaranya yang keras karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga Hikang. Jiwi, Chuan berdua, yang berada di atas, silakan turun saja kalau hendak bicara. Tentu saja semua orang yang berada di dalam ruangan itu menjadi heran dan perkejut. Rata-rata mereka memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, akan tetapi mereka tadi tidak mendengar sesuatu. Kini semua orang berdiam dan memasang telinga. Benar saja, terdengar suara kaki dua orang di atas genteng. Sesudah teguran pendekar bodoh lenyap, terdengarlah jawaban dari atas genteng, Sietai Hiap, yang datang hanyalah siaute untuk mengantarkan adik Wee Chin. Li Tai Hiap seru lilani yang segera mengenal suara Li Siong. Maho A, Kue Eyan, Lin Lin, dan pendekar bodoh segera berdiri. Siong Ji, anak Siong, lekas bawah Chin Ji, anak Chin, turun seru Maho A. Akan tetapi biarpun berkata demikian, ia sudah melompat keluar diikuti oleh suaminya dan juga oleh Chin Hai dan Lin Lin juga Hang Beng dan Goat Lan segera menyusul. Enam bayangan orang yang amat gesit gerakannya melompat ke atas genteng. Benar saja, di atas genteng itu mereka melihat Li Siong bersama Kue E Chin. Anak kecil itu ketika melihat bundanya segera bergerak menubruk dan Maho A memeluk Kue E Chin dengan mata membasai pipinya. Terima kasih, terima kasih, Siong Ji, Maho A berkata sambil memandang ke arah Li Siong dengan mata bersyukur. Bukan aku yang telah menyelamatkan adik Chin, Ie Ie, Bibi, kata Li Siong merendah. Ibu, yang menolongku adalah Heng Ko Siong bersama suhunya, kakek pincang yang bisa terbang itu tiba-tiba saja Kue E Chin berkata sehingga semua orang terheran dan terkejut mendengarnya. Li Siong, mengapa kau tidak mengajak suhumu kesini? Dia sudah berada di sini tiba-tiba Kue E Chin berkata pula. Tadipun dia yang mengantar kami ke sini, entah sekarang kemana dia pergi. Kembali semua orang merasa terheran, lebih-lebih Chin Hai. Dia tadi hanya mendengar suara kaki dua orang, yang ternyata adalah injakan kaki pada genteng dari Li Siong dan Kue E Chin. Kalau benar ada tiga orang, mengapa dia tidak mendengar suara kaki yang seorang lagi? Siong Ji, manakah gurumu itu? Biar kami bertemu dengan dia dan mengaturkan terima kasih serta belajar kenal, Lin Lin berkata kepada pemuda yang tampan dan yang berdiri dengan muka tunduk itu. Dia, dia tidak suka bertemu dengan lain orang. Maafkan Xiaote, maafkan karena aku juga tidak dapat lama-lama tinggal di sini. Ia menengok ke belakang dan berkata, Su Hu, marilah kita pergi. Terdengar suara terkekeh dan tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat bagaikan setan ke arah Li Siong dan tau-tau pemuda itu berkelebat dan lenyap di malam gelap. Chin Hai, Lin Lin, Kue Eyan, dan Mahoa sudah mempunyai ilmu kepandayan yang hampir sempurna, apalagi Chin Hai, maka biarpun gerakan kakek aneh itu cepat sekali, mereka masih saja sempat melihat wajah dan bentuk tubuh kakek itu dan mereka berempas saling pandang. Sedangkan Hang Beng dan Goat Lan, karena mereka dapat mengetahui bahwa ilmu ginkang dari kakek itu masih lebih hebat daripada kepandayan kedua orang tua mereka, hal ini membuat sepasang anak muda ini penasaran sekali. Bagi mereka, orang-orang tua mereka memiliki kepandayan yang paling tinggi di antara orang-orang Kang O. Siapakah dia pendekar bodoh mengerutkan kening sambil mengingat-ingat? Kue Eyan dan Mahoa juga merasa yakin belum pernah melihat orang itu. Kepandayannya mengingatkan kepada suhu Bu Pun Su, kata Lin Lin tiba-tiba Chin Hai menepuk jidatnya. Ucapan istrinya ini mengingatkan gak akan sesuatu. Pernah dahulu Bu Pun Su gurunya menyebut-nyebut tentang seorang yang bernama The Kun Beng yang dahulu pernah menjadi sahabat baik gurunya. Menurut gurunya, orang ini memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah bawah kepandayan Bu Pun Su sendiri, yaitu ketika keduanya masih muda. HMM, siapa lagi yang dapat memiliki kepandayan setingkat dengan empat besar selain dia pikir pendekar bodoh. Dia tidak berkata sesuatu kepada orang lain karena hanya menduga-duga, akan tetapi diam-diam dia merasa girang bahwa Putra Ang ini lucu bertemu dengan seorang guru yang demikian lihainya. Dengan wajah gembira semua orang lalu membawa Kue E Chin turun ke ruang pesta, di mana Kue E Chin disambut dengan ucapan selamat dari semua orang yang hadir di sana. Tiba-tiba terdengar suara girang Kue E Chin. Anak ini menengok dengan wajah berseri, kemudian berseru, kamangis keduanya lalu berlari saling menghampiri dan saling berpegang lengan dengan wajah girang sekali. Kamangis, kau sudah berada di sini tanya Kue E Chin. Aku suka sekali ikut ayah bundamu, mereka orang-orang baik sekali jawab kamangis. Ayahmu juga seorang baik, kamangis, kata Kue E Chin. Mahoa dan Kue E An yang mendengar ini menjadi amat terharu dan juga girang. Akan tetapi tiba-tiba saja Kamwi berdiri dan berkata dengan suara lantang, kebetulan sekali, Kue E Kong Chu sudah tertolong dan terampas kembali. Besok pagi-pagi kita boleh serbu benteng orang-orang Mongol dan kita akan pergunakan putra dari Malangi Kong ini sebagai perisai. Hahaha. Malangi Kong kali ini tentu akan dapat dihancurkan segala galanya. Tidak boleh tiba-tiba Mahoa menarik kamangis dalam pelukannya, kemudian sambil memandang ke depan dengan sepasang matanya yang tajam, nyonya ini berkata. Siapapun juga tidak boleh mengganggu kamangis. Dia datang di sini karena dibawa pendekar bodoh dan kini berada dalam perlindunganku. Siapapun juga tidak bisa mengganggunya dan aku akan mengembalikannya kepada ayah bundanya secara baik-baik, karena orang tuanya pun telah memperlakukan anakku dengan baik pula. Siapapun boleh tidak setuju dengan omonganku, akan tetapi kalau ada yang hendak mengganggu kamangis, boleh coba-coba mengalahkan sepasang senjataku. Sambil berkata demikian dengan sekali gerakan saja Mahoa sudah mencabut sepasang bambu runtingnya yang terkenal lihai. Sikapnya amat gagah dan membuat orang menjadi jori juga melihatnya. Kamli adalah seorang yang berdarah panas. Mendengar ucapan ini dia sudah melotot dan hendak maju mendebat. Akan tetapi Kamliong yang tak menghendaki perpecahan, segera maju dan menjura kepada Mahoa, lalu berkata dengan suara lemah lembut dan sikap sopan santun. Mohon To'anyo sudi memaafkan, pamanku tadi mengeluarkan kata-kata yang ditujukan hanya karena kebenciannya kepada Malangikon yang sudah menyerang negara kita. Siau terdapat memaklumi pula perasaan To'anyo terhadap anak ini setelah kue e kongcu terbebas dari benteng orang Mongol, dan kiranya di antara kita juga tidak ada yang ingin mencelakakan pangeran kamangis yang masih kecil dan tidak berdosa sesuatu. Akan tetapi, oleh karena putra To'anyo sudah tertolong sedangkan putra mahkota Mongol ini masih tertahan di sini, tentu saja Malangikon takkan tinggal diam. Bala tentara Mongol sewaktu-waktu bisa menyerang pertahanan kita dan hal ini amat berbahaya. Oleh karena itu, sebelum mereka menyerang, kita harus mendahului menyerang benteng mereka dan sesungguhnya, ia melirik ke arah pangeran kamangis, sesungguhnya dengan adanya pangeran Mongol ini di sini kita sudah mendapatkan kemenangan perasaan yang amat besar. Sangat boleh jadi bahwa Malangikon akan menyerah dan takluk tanpa perang karena putranya berada di dalam kekuasaan kita. Maka demi kepentingan negara dan demi kemenangan kita, harap To'anyo suka menahan dulu anak itu, jangan dikembalikan kepada Malangikon sebelum selesai perang ini. Mahoa menggeleng-geleng kepalanya. Aku tidak setuju dengan keru-keru yang licit itu. Aku memang tidak tahu tentang siasat perang, akan tetapi ayahku dahulu juga seorang panglima perang dan karena semenjak kecil aku diajarkan kegagahan, maka aku sangat menghargai kegagahan dan keadilan. Di dalam pertempuran maupun perang besar, aku lebih mengutamakan kegagahan dan keadilan dan tidak suka mempergunakan keru-keru yang curang dan licik. Apakah kita takut terhadap bala tentara Mongol maka kita harus mempergunakan kecurangan? Bagiku, lebih baik kalah dengan keru-keru yang berkasa daripada menang dengan menggunakan akal curang. Muka Kam Chiang Kun menjadi merah mendengar ucapan ini, akan tetapi karena pendekar bodoh melihat betapa kedua pihak telah bermerah muka, maka ia cepat maju dan sambil tersenyum, Chin Ha'ai berkata, Sebetulnya tidak ada urusan sesuatu yang harus diributkan. Biarlah besok pagi-pagi aku pergi ke benteng Malangikon dan mengajak bicara dengan baik. Syukur kalau dia bisa mengakhiri perang ini dengan damai, karena betapapun juga kalau terjadi perang tentu akan mengorbankan banyak manusia. Perlukah kematian dan kehancuran ini kita hadapi kalau di sana terdapat jalan lain ke arah perdamaian? Semua orang menyatakan setuju dengan usul ini, maka urusan pangeran Kamangis itu selanjutnya tidak disinggung-singgung lagi. Pesta perjamuan berjalan kembali sedangkan Kamangis dan Kwee Chin bicara dengan amat kegembirannya di dalam kamar mereka. Dua orang anak ini memang merasa amat cocok dan watak mereka sama pula, gembira dan suka akan kegagahan. Pada keesokan harinya, baru saja Chin Ha'ai keluar dari benteng untuk melakukan tugasnya, yaitu mencari Malangikan membicarakan tentang putra mahkota yang masih tertahan di benteng Al-Katasan, tiba-tiba saja dari depan dia melihat debu mengebul tinggi. Cepat pendekar bodoh menyelinap di belakang sebatang pohon dan memandang ke depan. Ternyata yang datang adalah sepasukan berkuda yang terdiri dari kurang lebih 50 orang. Di depan sendiri, dengan menunggang seekor kuda berbulu putih yang besar dan kuat, adalah Malangikan yang berwajah muram dan keningnya berkerut. Melihat bahwa yang datang hanyalah satu pasukan kecil, maka Chin Ha'ai maklum bahwa Malangikan hendak mendatangi benteng bukan dengan maksud menyerang, maka dia lalu melompat keluar dari balik pohon itu dan menghadang di jalan sambil mengangkat tangannya. Ketika Malangikan melihat pendekar bodoh, ia memberi perintah berhenti dan ia cepat melompat turun dari kudanya, berlari menghampiri Chin Ha'ai. Begitu datang, dengan wajah merah saking marahnya, Raja Mongol itu menudingkan jari telunjuknya kepada pendekar bodoh dan berkata, Tak kusangka bahwa pendekar bodoh ternyata adalah orang yang tidak bisa dipercaya mulutnya, seorang yang mudah melanggar janji. Chin Ha'ai sudah mengerti kenapa Raja Mongol ini datang-datang begitu marah dan merasa gemas, maka dia kemudian menjura dan berkata dengan senyum simpul, Malangikan, kebetulan sekali aku pun sedang menuju ke bentengmu untuk bicara tentang putramu. Kembalikan puteraku, jika tidak, demi nenek moyangku, aku akan mengerahkan seluruh bangsaku untuk menerjang ke selatan sampai orang terakhir. Akan aku bumi hanguskan setiap jengkal tanah di selatan. Sabar, sabar, kon yang baik. Seorang Raja yang besar tidak demikian mudah dikuasai oleh nafsu marah. Dengarlah dulu, sebenarnya tentang kekonakan kukwee Chin, bukan akulah yang merampasnya, maka jangan dikira bahwa pendekar bodoh tidak memegang janji. Biarpun bukan kau, tentu kawan-kawanmu atas perintahmu. Chin Hai menggelengkan kepala. Sayang sekali bukan, kawan yang mulia. Aku tidak tahu menahu mengenai perampasan kembali anak itu. Akan tetapi sudahlah, anak itu sudah kembali kepada ayah bundanya, adapun putramu sedang bermain-main dengan anak itu di bawah perlindungan kueean dan istrinya yang amat mencintainya. Puter aku tidak diganggu? Kamangis tidak apa-apa tanyakan ini dengan muka amat gelisah. Siapa yang akan berani mengganggu putramu itu kalau ibu dari kuee Chin menantang setiap orang yang akan mengganggunya? Ketahuilah bahwa ibu dari anak yang tertawan di bentengmu itu, bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi putramu Chin Hai dengan sejujurnya lalu menceritakan tentang pembelaan Mahoa terhadap Kamangis sehingga Kaisar Mongol ini menjadi terharu sekali. Maafkan aku, pendekar bodoh. Aku telah meragukan kegagahanmu dan sifat ksatriamu. Di mana anakku kata Malangikan dengan terharu sambil memegang lengan tangan Chin Hai. Malangikan, apakah ini berarti bahwa untuk selanjutnya kau akan mengaku sahabat kepadaku? Tentu, bahkan kau dan saudara-saudaramu kuakui sebagai sanak saudaraku sendiri. Lebih dari itu, aku menyerahkan Kamangis putra tunggalku itu sebagai murimu. Melihat sikap sungguh-sungguh dari Malangikan, Chin Hai merasa gembira sekali dan kembali bertanya, tidak hanya aku dan saudara-saudaraku, akan tetapi rakyat Tiongkok seluruhnya, maukah kau menganggapnya sebagai saudara? Kau tak akan mengganggu mereka lagi, tidak akan menyerang ke selatan lagi? Tidak, tidak. Dengan adanya orang-orang seperti engkau, aku merasa malu kalau harus menyerang ke selatan. Biarlah, aku akan lupakan pembunuhan yang sudah-sudah, yang dilakukan oleh tentara-tentara selatan di perbatasan utara. Dan aku akan mengunjungi kaisarmu, akan mengirim bulu ternak yang paling halus sebagai tanda penghargaan. Kini Chin Hai yang memegang lengan Malangikan dengan kuat sehingga kaisar itu meringis kesakitan. Chin Hai yang lupa diri lalu mengendorkan pegangannya dan berkata, Malangikan, kau berjanji untuk membuktikan omonganmu tadi? Tentu saja. Bagaiku berlaku ucapan dari bangsamu, Itgan Kijut, Sumal MTWI, Sekali perkataan keluar, empat ekor ku datakan dapat menarik kembali. Bukan main girangnya hati pendekar bodoh. Tak disangkanya bahwa tugasnya ini dapat terpenuhi dengan demikian mudahnya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dari arah belakangnya dan tampak sepasukan besar tentara kerajaan yang dipimpin oleh Kam Liyong sendiri, dikawani pula oleh semua orang gagah yang berkumpul di benteng Al-Katasan, datang menuju ke tempat itu. Ini terjadi adalah gara-gara para penjaga yang melaporkan bahwa Malangikan bersama pasukannya yang sangat kuat sudah datang menyerbu. Pendekar bodoh, apakah artinya ini kembali wajah Malangikan menjadi muram dan bercuriga akan tetapi Chin Hai segera menjawab. Jangan khawatir, Khan yang mulia. Akulah yang bertanggung jawab dan akan mencegah mereka bertindak. Kemudian, Chin Hai lalu menghadang di tengah jalan sambil mengangkat tangan. Ia lantas mengerahkan tenaganya berseru dengan amat nyaringnya. Kam Chiang Kun, jangan menyerang. Malangikan datang dengan maksud damai. Kam Liong terheran melihat pendekar bodoh berada di sana dan sesudah mendengar seruan ini, dia segera memberi perintah pasukannya berhenti. Dia sendiri lalu turun dari kudanya dan bersama Tiong Kun Tojin, Kam Wui, dan juga Kwe An dan yang lain-lain, Kam Liong lalu menghampiri Chin Hai dan Malangikan. Dengan sikap angkuh Malangikan berdiri menghadapi mereka dengan dada terangkat, sikapnya agung sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai seorang kan yang besar. Kam Liong adalah seorang panglima yang tahu diri dan tidak sombong, maka dia lalu memberi hormat terlebih dahulu yang segera dibalas oleh Malangikan. Malangikan, benarkah kata-kata sietai hiap tadi bahwa kau bermaksud damai? Memandang muka pendekar bodoh yang menjadi saudaraku dan juga menjadi guru dari puteraku, memang benar aku akan mengakhiri permusuhan, melupakan segala kejadian yang lalu dan dalam waktu dekat aku akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Kaisarmu. Sampaikan kata-kataku ini kepada Kaisar dan juga kepada semua prajuritmu yang menjaga tapal batas, agar supaya jangan sampai mengganggu orang-orangku yang hendak memasuki daerah Tionggoan dalam perjalanannya berdagang. Bukan menggirangnya hati Kam Liong mendengar ini. Hal ini memang amat diharapkan oleh Kaisar dan biarpun yang berjasa dalam hal ini adalah pendekar bodoh, akan tetapi karena dia adalah pemimpin besar barisan, tentu saja pahalanya terjatuh kepada dia. Akan tetapi Kam Liong yang beradat kasar itu merasa curiga. Sambil melangkah maju dia berkata, dengan latar belakang dan alasan apakah maka tiba-tiba Malangikan hendak berdamai. Malangikan memandang dengan mata mendelik, juga Kam Liong melotot sehingga dua orang tinggi besar itu berlagak bagaikan dua ekor ayam jantan akan bertarung. Akan tetapi Chin Hai cepat berkata, Kam Liong, Malangikan yang mulia telah melihat bahwa orang-orang yang tadinya dianggap sebagai musuhnya ternyata sama sekali tidak mengganggu putranya, dan hal ini melembutkan hatinya dan dia suka sekali berdamai dengan orang-orang yang tidak mengganggu anak kecil, biarpun anak itu anak musuhnya pula. Keterangan ini diterima oleh Kam Liong dengan muka menjadi merah karena dia merasa tersindir. Memang tadinya ia bermaksud untuk memenggal leher putra mahkota Mongol itu untuk melumpuhkan semangat barisan Mongol. Malangikan, untuk membuktikan kesungguhan maksud hatimu yang sangat baik, aku mewakili Panglima Kerajaan yang menjadi keponakanku sendiri untuk mengundangmu makan dan minum di dalam benteng Al-Katasan, sesuai dengan sikap persaudaraan yang tadi kau kemukakan, Kam Liong berkata kepada Malangikan. Dia adalah seorang kengwau yang selalu jujur dan kasar, juga amat berhati-hati, maka ia sengaja melakukan siasat ini untuk mencari tahu sikap sesungguhnya dari Malangikan. Selain kaisarmu sendiri, aku tidak mau menerima undangan dari segala orang Malangikan berkata dengan angkuh. Kalau begitu, bagaimana kami dapat percaya bahwa kau mempunyai maksud damai kami membentak marah dan suasana menjadi panas lagi? Melihat ini Kam Liong lalu berkata dengan halus. Malangikan, benar seperti yang diucapkan oleh pamanku tadi. Kami mengundangmu menghadiri perjamuan sederhana untuk merayakan perdamaian kita. Akan tetapi Malangikan tetap berkepala batu dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya pendekar bodoh turun tangan. Ia menghampiri Malangikan dan berkata, Kon yang baik, mengapa kau menolak undangan persaudaraan? Marilah, sekalian kau dapat menyambut puteramu yang tentu telah lama menanti-nantikan kedatanganmu. Kau bawalah semua pengiringmu, sebab dalam suasana perdamaian ini perlu sekali diadakan malam gembira antara kita sama kita. Mendengar ucapan ini, lenyaplah kemuraman pada wajah Kaisar Mongol itu. Kalau kau yang mengundang, itu lain lagi, saudaraku. Dan dia lalu memberi tanda dengan tangannya kepada semua pengiringnya yang berada di belakangnya. Maka, majulah mereka bergerak menuju ke benteng Al-Katasan dalam suasana damai. Diam-diam Kamwi membisikkan sesuatu kepada Kam Leong, suruh para penyelidikmu menyelidiki keadaan di luar, siapa tahu kalau Malangikan dan Biam memerintahkan penyerbuan besar, Kam Leong mengangguk-angguk, karena tanpa nasihat ini, dia pun tentu tidak akan melupakan hal ini. Pertemuan antara Malangikan dan Kamangis amat mengembirakan. Ada orang yang mengganggumu di sini, ayah itu bertanya kaku. Kamangis menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah Mahoa. Aku mendapatkan perlindungan dari dia yang kuanggap seperti ibuku sendiri. Dia amat manis budi dan baik sekali, ayah. Malangikan memandang kepada Mahoa lalu menjurah, bukankah Toan Yoh ini ibu dari Kuei Ecin? Mahoa mengangguk, maka Malangikan dengan girang dan kagum lalu tertawa besar. Eh, haha, Kamangis, kalau begitu mengapa kau tidak menyebut ibu saja kepadanya? Kau boleh menjadi anak angkatnya. Hahaha. Dan serta merta Kamangis yang sangat patuh kepada ayahnya itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Mahoa sambil menyebut, Ibu. Mahoa girang dan juga terharu. Dia memeluk Kamangis dan berkata, Bagus, memang kau baik sekali. Patut menjadi saudara cinji. Karena kau sudah menjadi anak angkatku, sepatutnya kau kuberi nama julukan, yaitu Kuei Ehong. Malangikan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Memang burung Hang merupakan lambang kebesaran dan kemuliaan. Terima kasih, To'an Yil Pendekar Bodoh lalu bertepuk tangan diikuti oleh orang-orang lain sehingga suasana di situ gembira sekali. Eh, haha, aku hampir lupa, Kamangis, hayo kau cepat memberi hormat kepada gurumu ia menudin ke arah Chin Hai. Kamangi terheran dan memandang kepada Chin Hai. Apakah dia lebih lihai daripada ibu, ayah? Ibu memiliki ilmu silat yang luar biasa sekali, juga ayah angkatku, demikian kata Kuei E Chin. Apakah dia lebih lihai dari mereka? Hahaha, anak bodoh. Dialah orang yang paling hebat di antara kita semua. Dialah pendekar bodoh, dan kau beruntung sekali bisa menjadi muridnya. Karena Kamangis memang cerdik, ia lalu berlutut di depan Chin Hai dan memberi hormat sambil menyebut suhu. Kemudian atas perintah ayahnya pula, anak ini pun kemudian memberi hormat kepada ayah angkatnya dan juga kepada Lin Lin yang disebut Subo, istri guru. Perjamuan berjalan dengan lancar dan gembira sampai tengah malam. Karena merasa girang sekali puterannya selamat dan permusuhan dapat dihabiskan malam itu, Malangikan minum arak sebanyak-banyaknya dan karena arak dari selatan memang jauh lebih keras daripada arak yang seringkali diminumnya, maka dia menjadi mabuk. Hal ini memang disengaja oleh Kamliong karena Panglima Muda ini ingin sekali dapat mendengar rocehan Malangikan dalam mabuknya. Seperti biasa, orang tak akan dapat menyimpan rahasianya apabila sedang mabuk sehingga jika Malangikan mempunyai rencana tertentu dan perdamaian yang diperlihatkannya itu hanya tipuan belaka, tentu di dalam mabuknya Kaisar ini akan membuka rahasia. Akan tetapi, ternyata Malangikan tidak membuka rahasia apa-apa, kecuali menyebutkan nama-nama beberapa orang selir yang disayanginya. Dengan bantuan pendekar bodoh, Malangikan lalu diantar ke dalam sebuah kamar di mana dia lantas tidur mendengkur keras sekali. Kemudian Kaisar Mongol itu ditinggalkan tidur seorang diri di dalam kamar itu, karena yang lain-lain masih melanjutkan perjamuan yang amat gembira. Siapakah orangnya yang tidak gembira menerima berita bahwa perang dihentikan dan perdamaian membuat mereka mendapat kesempatan untuk pulang dan bertemu kembali dengan keluarga masing-masing? Dalam perjamuan itu, ikut serta para perwira dan orang gagah yang menemani pemimpin-pemimpin pasukan pengawal Malangikan. Kuean dan Mahoa mengantar kamangis dan Kuecin tidur dan Kuean berpesan kepada Mahoa agar jangan meninggalkan dua orang anak itu, karena siapa tahu kalau ada orang jahat di antara para pengikut Malangikan. Kemudian dia kembali ke ruang perjamuan, akan tetapi dia mengambil jalan memutar ke belakang. Tiba-tiba saja dia melihat bayangan orang berkelebat, dan gerakan orang ini luar biasa gesitnya. Tubuh orang itu pendek dan gemuk, mengingatkan da'akan tubuh Tianhite Shianshu, orang pertama dari Hailun Tai Lek Sem Kui, tapi orang ini tidak berjenggot. Di antara kawan-kawannya dan orang-orang gagah yang berkumpul di Al-Katasan, tidak ada orang yang tubuhnya berbentuk seperti ini, maka timbulah kecurigaannya. Secara diam-diam dia kemudian mengikuti bayangan ini, yang dengan hati-hati mempergunakan kesempatan selagi semua orang sedang makan minum untuk mendatangi jendela kamar di mana Malangikan tidur mendengkur dengan pulasnya. Setibanya di luar jendela, ia lalu mencabut sepasang golok dari punggungnya dan sekali cokel saja, terbukalah jendela itu yang lalu diganjalnya dengan sebatang ranting kering. Kemudian, dengan gerakan gesit sekali orang ini lalu melompat ke dalam kamar. Ternyata bahwa Malangikan tidurnya pula sekali akibat pengaruh arak sehingga dia tidak mendengar sama sekali akan perbuatan orang yang mencurigakan ini. Orang ini adalah seorang Panglima Mongol yang bertubuh pendek gemuk, usianya kurang lebih 30 tahun. Ia bernama Halina, seorang Panglima Mongol keturunan tartar yang amat benci kepada orang-orang Han. Hal ini tidak mengherankan oleh karena ayahnya dahulu tewas oleh orang Han, maka ia telah bermaksud untuk menumpah setiap bangsa Han yang dijumpainya. Kemudian oleh Malangikan dia dipilih menjadi Panglima sebab memang Halina memiliki kepandayan yang lumayan, apalagi permainan siang tu, sepasang golok, darinya amat lihai. Ketika Halina mendapat kenyataan bahwa Malangikan menyatakan damai dengan orang-orang Han, bahkan hendak mengunjungi kaisar untuk menyatakan persahabatan, hatinya menjadi panas dan mendongkol sekali. Timbulah kebenciannya yang amat hebat terhadap kaisarnya yang dianggapnya lemah, pengecut dan ingin mengkhianati cita-cita bangsa Mongol. Oleh karena itu, diam-diam dia mendatangi tempat tidur Malangikan dan hendak mempergunakan kesempatan selagi kaisar itu tidur dan para tamu sedang makan minum, untuk membunuh kaisar Malangikan. Niat ini bukan semata metel, terdorong oleh kebenciannya yang tiba-tiba terhadap Malangikan, melainkan merupakan siasat yang amat licin dari orang pendek peranakan tartar Mongol ini. Kalau ia dapat membunuh Malangikan tanpa diketahui oleh siapapun juga, tentulah peristiwa hebat ini akan melenyapkan sama sekali maksud damai dari Malangikan dan tentu dengan mudah ia akan dapat menghasut para panglima dan bala tentara Mongol bahwa dengan sengaja Malangikan dijebak ke dalam perangkap kemudian dan diam dibunuh oleh orang-orang Han. Dengan demikian seluruh bala tentara Mongol tentu akan serentak bangkit dan memusuhi orang-orang Han, dan siapa tahu kalau-kalau dia akan dapat memperoleh kedudukan tinggi. Akan tetapi semua itu hanya mimpi atau lamunan kosong belaka karena tanpa ia ketahui, pada saat itu ia telah diikuti oleh seorang pendekar besar yang liai, yaitu Kue An. Di dalam kamar Malangikan itu masih terang karena lilin yang bernyala di atas siaktai, tempat lilin, masih belum habis dan belum padam. Ketika Kue An melihat betapa orang pendek itu mengangkat golok dan hendak membacok Malangikan, cepat-cepat tangan kanannya bergerak dan sebutir batu kerikil tajam melayang ke arah pergelangan tangan kiri orang yang telah mengangkat golok kiri untuk dibacokan ke arah leher Malangikan itu. Orang itu menjerit perlahan lantas goloknya terlepas dari pegangan. Dia merasa tangan kirinya menjadi lumpuh. Bukan main herannya ketika ia tidak mendengar suara goloknya yang terlepas itu berdentang di atas lantai, malah tiba-tiba api lilin bergoyang. Alangkah kagetnya ketika ia menengok, ia melihat goloknya yang terlepas tadi sebelum jatuh ke atas lantai, sudah disambar oleh bayangan yang gagah dan kini berdiri dengan golok rampasan itu di depannya sambil tersenyum mengejek. Kalinga mengenal orang ini sebagai Kue An, ayah dari anak yang dulu ditahan di dalam benteng, maka dengan nekat dia lalu menerjang dengan goloknya. Akan tetapi tentu saja ia bukan lawan Kue An, pendekar besar yang berilmu tinggi itu. Setelah belasan jurus mereka bertempur, bukan Halinga yang menyerang, bahkan dia menjadi pihak yang diserang kalang kabut oleh Kue An. Kue An hendak menawannya hidup-hidup, maka agak sukar ia mengalahkan lawannya. Kalau saja dia mau menurunkan tangan maut, dalam satu dua jurus saja tentu ia akan dapat membuat lawannya roboh tak berfernyawa lagi atau terluka berat. Suara golok yang beradu menimbulkan suara nyaring dan membangunkan malang ikon dari tidurnya. Hei, kalian sedang berbuat apa di sini? Ini tegurnya heran ketika melihat salah seorang panglimanya sedang bertempur melawan Kue An. Malang ikon. Penjahat ini berusaha membunuhmu berkata Kue An. Malang ikon bukanlah seorang kaisar besar apabila dia tidak tahu akan watak semua panglimanya. Begitu mendengar hal ini, segera dia maklum bahwa Halinga tentu akan menimbulkan kekeruhan, hendak membunuhnya agar memancing permusuhan di antara orang-orang Hon dan orang-orang Mongol, karena malang ikon sudah tahu betul akan kebencian Halinga terhadap orang Hon. Halinga, kau berani hendak mengkhianati aku mentaknya marah. Halinga berdiri dengan muka merah dan dada berombak di depan kaisarnya yang telah duduk di atas pembaringan, sedangkan Kue An juga menunda serangannya akan tetapi terus memandang dengan penuh kewaspadaan. Malang ikon, kau bilang aku mengkhianati engkau. Justru kau orangnya yang mengkhianati bangsa Mongol, kau kaisar lemah dan pengecut. Kau sudah menyerah kepada bangsat-bangsat Hon tanpa mengeluarkan setetes darah, alangkah rendah dan hinanya, alangkah pengecut. Orang macam kau harus mampus di ujung goloku sambil berkata demikian, Halinga lalu menubruk maju dan menusukan goloknya ke arah dada malangikan. Akan tetapi Kue An segera membentak marah dan sekali goloknya berkelebat, Halinga lantas berseru kesakitan dan goloknya terlempar ke atas lantai, ada pun tangan kanannya berlumur darah terkena ujung golok Kue An. Malangikan melompat turun, mengambil golok yang terlepas dari tangan Halinga, lalu mengangkat golok itu untuk dibacokan ke arah kepala Halinga. Haha! Kaisar pengecut, kau hendak membunuhku? Bunuhlah, ini dadaku. Aku Halinga tidak takut mati, tidak seperti engkau. Melihat sikap Halinga ini, maka lemaslah tangan malangikan. Kaisar ini paling suka dan kagum akan kegagahan dan sikap yang berani mati dari Halinga ini menimbulkan sayangnya. Halinga, lekas pergilah. Aku ampuni jiwamu. Akan tetapi jangan sekali-kali kau berani memperlihatkan mukamu di hadapanku lagi. Kembalilah kau kepada orang-orang tartar, kau tidak berhak menyebut diri menjadi orang mongol lagi. Bagaikan seekor anjing dipukul, Halinga melompat keluar dari jendela dan melarikan diri. Setelah Kaisar menyatakan dia bukan orang mongol lagi, dia tidak berani membuka mulut memaki malangikan, karena sebagai orang tartar tentu saja dia tidak berhak ikut mencampuri urusan negara mongol. Sementara itu, ribut-ribut ini telah menarik perhatian orang-orang dan cinhai diikuti yang lain-lain telah memburu ke tempat itu. Mereka masih dapat melihat betapa malangikan mengampuni talon pembunuh itu, maka makin kagumlah cinhai kepada Kaisar Mongol ini. Juga Kim Lee dan Kam Leong, demikian pula Tiong Kun Tojin, diam-diam memuji Kaisar yang bijaksana ini. Lebih-lebih kamu mengakui kebenaran sikap pendekar bodoh yang berhasil menarik hati Kaisar Mongol ini, karena menurut hasil penyelidikan para petugas, ternyata bahwa barisan Mongol yang luar biasa besar jumlahnya telah mengurung sekitar pegunungan Al-Katasan. Kalau saja malangikan mereka ganggu dan kalau saja pecah pertempuran besar, biarpun orang-orang gagah ini tidak merasa jeli dan belum tentu mereka kalah, akan tetapi sudah pasti bahwa banyak korban akan roboh di antara kedua pihak. Adapun malangikan tentu saja merasa amat berterima kasih kepada Kweian, karena kalau tidak kebetulan pendekar ini melihat halinya, tentu dia sudah terbunuh oleh orang pendek itu. Dan lebih bersyukur lagi hati Kaisar ini bahwa penolongnya ternyata adalah ayah angkat dari Kamangis putra tunggalnya. Pada keesokan harinya, malangikan membawa seluruh pasukan serta bala tentaranya untuk kembali ke utara setelah menerima janji dari pendekar bodoh bahwa pendekar ini kelak akan menyusul ke utara mengunjungi istana malangikan dan untuk menurunkan ilmu kepandayan kepada pangeran Kamangis. Sebaliknya, Kamliong juga membawa kembali seluruh pasukannya ke kota raja setelah mengangkat seorang komandan untuk bertugas menjaga tapal batas utara dengan pesan agar supaya memperkuat disiplin agar anak buahnya tidak mencari perselisihan dengan orang-orang Mongol yang berlalu lintas membawa barang dagangan mereka. Semua orang merasa puas dengan kesudahan dari perang besar yang akan meletus itu, hanya Chin Hai dan sekeluarganya yang merasa amat gelisah karena sampai pada waktu itu, Lily masih juga belum pulang. Terutama sekali Lin Lin merasa gelisah sekali. Oleh karena itu, ketika Goat Lan dan Hang Meng dengan disertai oleh Kwe An dan Mahua kembali ke kota raja untuk membuat laporan kepada kaisar mengenai hasil tugas hukuman mereka dan minta dibebaskan serta diampunkan, Chin Hai dan Lin Lin tidak ikut pulang, melainkan hendak pergi mencari Lily. Dengan diperkuat oleh laporan Kam Leong, kaisar yang mendengar tentang kesudahan perang itu menjadi sangat kegembira dan memuji Hang Meng serta Goat Lan sebagai dua orang pendekar yang setia dan gagah. Aku telah mendengar bahwa kalian berdua sudah bertunangan, kaisar berkata dengan ramah, biarpun kalian belum menikah, sudah sepatutnya aku memberi selamat dengan sedikit tanda mata. Kaisar lalu memberi hadiah kepada sepasang pendekar ini, yakni sepasang siang kiam, pedang pasangan, yang bergagang emas serta sebuah giyokma, kuda kemala, yaitu sebuah perhiasan berbentuk kuda yang terbuat dari batu kemala dan diukir indah sekali sehingga nampaknya seperti hidup saja. Ada Puan Pangeran Mahkota yang merasa amat berterima kasih kepada Goat Lan karena sudah menolong nyawanya dari maut berupa penyakit hebat itu, lalu meloloskan sebuah kancing bajunya yang terbuat daripada intan. Kancing baju ini berbentuk bulat dan intan yang luar biasa besarnya ini terukir dengan huruf hok, rejeki, dan di belakangnya terukir pula dengan huruf-huruf yang berarti Putra Pangeran. Dengan memegang kancing seperti itu berarti Goat Lan juga telah memegang kekuasaan yang besar, karena kemanapun juga dia pergi, asalkan dia memperlihatkan kancing ini kepada para pembesar negeri, maka ia tentu akan diterima dengan penuh penghormatan seperti orang menerima kunjungan Pangeran sendiri. Demikianlah, sesudah mengaturkan terima kasih dengan hati terharu, Hang Beng serta Goat Lan lalu meninggalkan istana dan bersama dengan Kuei An dan Maho A, mereka lalu kembali ke Tiang An. Di sepanjang jalan mereka bergembira, apalagi Kuei Chin yang memang belum pernah menikmati perjalanan yang demikian jauh. Adapun Sin Kelo Sian, ketika oleh Chin Hai disuruh kembali terlebih dahulu kesaning karena suami istri ini hendak mencari Lili, pengemis sakti ini menolak dengan halus dan menyatakan bahwa dia sudah bosan untuk berdiam menganggur di dalam rumah dan darah petualangnya memanggilnya untuk kembali mengadakan perantauan seperti pada waktu dahulu. Kemanakah perginya Lili, gadis remaja yang cantik dan gagah berani itu? Mari kita ikuti perjalanannya yang penuh bahaya. Sebagaimana sudah diketahui, ketika mendengar bahwa Goat Lan dan Hang Beng pergi ke benteng orang Mongol untuk menolong Kuei Chin, Lili yang berani dan bengal menjadi tergerak hatinya sehingga malam-malam dia lalu minggat dari benteng Al-Katasan untuk menyusul kakaknya dan calon sosonya, kakak Ipar, itu. Ia memergunakan ilmu lari cepat di malam terang bulan dan ia merasa gembira sekali. Melalui gunung-gunung dan hutan-hutan liar di malam di sinari bulan itu sama sekali tidak membuat hatinya menjadi takut, sebaliknya ia malah merasa demikian gembira sehingga ia berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi kecil seperti ketika ia masih kanak-kanak dahulu. Akan tetapi oleh karena selama hidupnya Lili belum pernah menginjak daerah ini dan ia pun masih belum berpengalaman dalam hal mencari jalan dengan hanya mengandalkan petunjuk alisan dari seorang haimi tua seperti Nur Hachu itu, maka tanpa disadarinya kedua kakinya menyeleweng dan makin jauh ia meninggalkan arah tujuannya. Ia memelok ke barat menuju kerimba raya di atas sebuah bukit yang gelap dan menghitam mengerikan. Setelah malam hampir terganti Fajar, kian jauhlah ia tersasar dan makin bingunglah hati Lili. Menurut Nur Hachu, hutan yang dilaluinya ini tidak panjang dan sebelum Fajar ia sudah dapat keluar dari hutan ini dan sampai di padang rumput dari mana benteng orang-orang Mongol akan tampak. Akan tetapi sekarang sudah menjelang Fajar, hutan yang dilalui ini makin lama makin liar dan makin padat oleh pohon-pohon raksasa. Ia menjadi mendongkol sekali kepada Nur Hachu, disangkanya sengaja memberi petunjuk menyesatkan. Mulai lenyaplah kegembiraan di wajahnya, terganti oleh kemarahan yang terlihat pada bibirnya yang cemberut. Akan tetapi dasar watak Lili amat gembira, setelah Fajar terganti pagi dan matahari mulai bersinar, kegembiraannya timbul lagi bersama dengan datangnya suara burung-burung hutan berkicau dan munculnya binatang-binatang hutan yang sangat telok. Beberapa ekor binatang kecil seperti kelinci, rusa, dan lain-lain keluar dari semak-semak, berlari-lari kecil bermandi cahaya matahari sehingga Lili menjadi gembira sekali. Ia pun lalu ikut berlari-lari, mengejar ke sana kemari untuk melihat binatang-binatang itu bermain-main sambil kadang-kadang terdengar suara tawanya yang merdu dan nyaring. Kalau ada orang melihat keadaan di dalam hutan liar ini pada waktu itu, dia akan melihat binatang-binatang kecil berlari-larian dan bermain-main di dalam cahaya matahari pagi, mendengar suara burung-burung berkicau serta melihat kembang-kembang mekar indah dengan hiasan mutiara-mutiara mbon pagi yang bergantungan di kelopaknya, sehingga pada saat melihat seorang darah juwita berbaju kembang berlari ke sana-sini sambil tertawa merdu, tentu orang itu akan menyangka bahwa Lili adalah seorang bidadari atau seorang peri. Ketika melihat ada sepasang rusak di bawah pohon sedang berkasih kasehan, yang jantan membelai-belai yang bertina dengan lehernya yang panjang indah, hati Lili berdebar dan tiba-tiba di depan matanya terbayang wajah seorang pemuda. Ia mengerutkan kening dan menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa sangat aneh dan marah kepada diri sendiri. Mengapa wajah yang terbayang itu wajah? Li Xiong, orang kurang ajar itu? Kalau saja dia teringat pertama-tama kepada Kam Liyong atau bahkan kepada Song Kam Seng sekalipun, dia tak akan merasa aneh. Akan tetapi, Li Xiong, tanpa terasa lagi dia menjumput pasir dan menyambitkannya ke arah sepasang rusak itu yang menjadi terkejut dan melarikan diri. Lenyap pula lah bayangan wajah Li Xiong dari depan matanya dan Lili menjadi gembira kembali. Tiba-tiba dia melihat seekor kelinci putih yang gemuk dan timbulah seleranya. Dia telah melakukan perjalanan selama setengah malam tanpa istirahat dan kini dia merasa amat lapar. Dikerjarnya kelinci itu, akan tetapi walaupun gemuk dan keempat kakinya pendek-pendek, namun ternyata kelinci putih itu dapat berlari cepat sekali dan sebentar saja dia menghilang di dalam semak-semak. Lili memang beradat keras dan tidak mudah mengaku kalah. Dia lalu mencabut pedang liongcoan kiam dan membabat semak-semak itu hingga bersih. Sebelum semak-semak itu habis dibabat, kelinci itu telah melompat pergi lagi dan kembali menyusup ke dalam semak-semak yang lebih lebat lagi. Lili menggigit bibirnya. Kelinci manja. Kemana kau hendak pergi? Biarpun kau pergi ke neraka, tetap saja aku akan dapat menangkap dan menikmati dagingmu yang empuk. Kembali Lili membabat semak-semak berduri itu. Akan tetapi seperti tadi pula, kelinci itu melompat dan berpindah-pindah dari sebuah semak ke semak yang lain. Sebentar saja, sudah lebih dari sepuluh rumpun semak-semak belukari yang dibabat habis oleh pedang liongcoan kiam di tangan Lili. Dan akhirnya kelinci itu menjadi sangat ketakutan dan berlari terus, dikejar oleh Lili yang menjadi semakin gemas. Setelah kehabisan jalan, kelinci itu kembali menyusup ke dalam semak-semak yang penuh dengan tertumbuhan daun hitam yang gelap sekali. Lili tidak peduli dan mulai membabat lagi. Pedang liongcoan kiam adalah pedang pusaka yang amat tajam, maka dengan mudah saja semak-semak itu dibabat hingga berhamburan ke kanan-kiri sampai terlihat tanah di bawahnya. Sesudah semak-semak ini habis terbabat, tidak seperti tadi, kelinci itu tetap tidak kelihatan. Lili menjadi penasaran sekali. Sudah terang bahwa kelinci itu tak melompat keluar, akan tetapi mengapa juga tidak berada di dalam semak-semak ini? Apakah kelinci itu pandai menghilang? Ia mencari terus, melempar-lemparkan semak-semak yang sudah terbabat itu ke kanan-kiri, akan tetapi tetap saja kelinci tidak nampak. Akhirnya ia melihat ada sebuah lubang bundar yang lebarnya kurang lebih satu setengah kaki. Ia pun mengangguk-angguk dan tersenyum. Kelinci-lici, kau kira aku tidak tahu kemana bersembunyi? Keluarlah! Dia lalu menepuk-nepuk pinggir lubang itu dan menjadi terheran-heran ketika mendengar suara berdengung dari bawah tanah. Lubang itu ternyata kosong di sebelah dalamnya, pikirnya. Tempat apakah ini? Gowa tertutup. Dia lalu mempergunakan pedangnya untuk menggali lubang itu dan baru saja satu kaki dalamnya, ternyata bahwa lubang di bawah luar biasa besarnya, merupakan sumur yang lebar sekali. Jadi lubang tadi merupakan cerobong pada langit-langit ruangan di bawah tanah ini. Lily menjadi tertarik sekali. Dia segera melebarkan cerobong itu sampai kira-kira tiga kaki segi empat, lalu mengambil batu dan melemparnya ke bawah. Tidak dalam, pikirnya, dan di bawah tanah lunak biasa saja. Hal ini diketahui karena dalam waktu singkat batu itu mengenai dasar ruang dan terdengar suara berdebuk. Ia harus menangkap kelinci itu dan di samping itu, ia pun ingin tahu apakah yang berada di dalam ruang di bawah tanah ini. Memang ia memiliki nyali yang amat besar. Dengan pedang liongcoan kiam di tangan kanan, gadis ini kemudian melompat ke dalam lubang tadi.